Argentina baru tahu, kalau Indonesia punya stadion terbesar di dunia, mereka sampai bilang begini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas dan Liga Super 2023 setiap harinya. Argentina merupakan, negara dengan sepak bola terkuat di dunia, hal ini dibuktikan dengan Messi Chess, menjuarai Piala Dunia Qatar tahun 2022. Meski kuat namun infrastruktur lapangan, di Argentina bukanlah yang terbesar di dunia, karena rata-rata memiliki kapasitas penonton yang tidak begitu banyak. Argentina sendiri, akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Indonesia, di pekan ketiga bulan ini, yang akan digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, dan merupakan salah satu stadion terbesar di dunia. Dilansir dari salah satu media asal Inggris, The Sun, Stadion Utama Glora Bung Karno yang terletak, di kawasan Senayan Jakarta Pusat itu masuk ke dalam 10 stadion, yang berkapasitas terbesar di dunia, dengan memiliki kapasitas, mencapai 88.083 penonton dan sudah berstandar FIFA. Walaupun Argentina merupakan, negara terkuat dalam sepak bola namun faktanya, mereka memiliki stadion yang kapasitasnya lebih sedikit, bila dibandingkan dengan SUGBK. Stadion bola terbesar di Argentina, yaitu El Monumental dengan kapasitas 64.000 penonton, yang belum memenuhi standar FIFA sehingga tidak digunakan pada gelaran, Piala Dunia U22 2023 yang sementara berlangsung. Mengetahui fakta bahwa, Stadion Utama Glora Bung Karno yang akan digunakan, pada pertandingan Madrid, Tim Nasional Sepak Bola Argentina disebut sangat terkejut, ketika menginjakan kaki di Indonesia, untuk membahas rencana pertandingan pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Eric Thohir, saat mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina, di Stadion Utama Glora Bung Karno, GBK, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain, jelas Eric dalam konferensi Pers, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Kita doakan saja, semoga Timnas Argentina puas dengan fasilitas Stadion GBK, agar mereka bisa kembali di kemudian hari, dengan adanya Argentina, diharapkan Timnas Indonesia dapat mengambil pengalaman yang berharga, agar dapat menembus level Asia dan dunia di tahun ini. Bagaimana tanggapan kalian?